Terima kasih Tuhan Kami bersyukur oleh karena Kau memberikan kesempatan bagi kami Untuk boleh berdiam di hadapan Tuhan Dan boleh diperdengarkan suara Tuhan Kuduskan setiap pendengaran kami Kuduskan pikiran kami Kuduskan hati kami dan persiapkan melalui tuntunan roh kudus Sehingga ketika Kau berbicara buat kami Biarlah di dalamnya kami boleh mengerti sihatimu Dan di dalamnya itu boleh menjadi kekuatan buat kami Untuk boleh sungguh lagi menjalani hidup ini Sehingga di dalamnya semua aspek kehidupan kami Tidak ada satupun yang keluar daripada kebenaran Tuhan Tapi biarlah keputusan-keputusan yang kami ambil Dan kami jalani semuanya tetap ada di dalam kontrol kebenaran firman Tuhan Dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan Tuhan tolong hambamu yang hina ini Layakan hambamu di hadapan hadilatmu Untuk boleh menjadi Allah Tuhan Yang boleh memberkati akan jemaah Tuhan Dan Tuhan berkati jemaah Tuhan Tarulah kesukaan dalam hati mereka Untuk mau menangkap apa yang Tuhan mau katakan buat kami Berbicara lah bagi kami Tuhan Karena kami siap mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kita akan dulu kembali Jumat Tuhan Berkati Shalom Shalom In nama Tuhan Saya pikir dalam kehidupan kita sebagai manusia Tidak ada seorang pun yang mau supaya hidupnya punya masalah Atau disini ada yang mau hidupnya punya masalah terus Coba angkat tangan Biar saya doain supaya dia punya masalah terus Kita menidupkan supaya hidup ini Tidak ada masalah Dan akhirnya kita bisa menikmati hidup ini dengan lancar Tapi sadar atau tidak Namanya kehidupan manusia Selalu ada saja masalah Namun kadang-kadang ketika masalah itu datang Kadang kita sulit untuk membedakan Kira-kira masalah ini adalah ujian Atau masalah ini adalah pencobaan Kenapa? Karena dalam satu masalah Bisa saja itu bisa menjadi sebuah ujian Tetapi bisa saja itu menjadi sebuah pencobaan Nah untuk mengerti bagian ini Kita melihat Urayan ini dengan tema Sumber pencobaan Langdasan firman Tuhan Kita baca dari Yakubus pasal 1 Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 Yakubus pasal 1 Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 Mari kita baca Sama-sama bagian firman Tuhan ini Yakubus pasal yang pertama Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 Saya baca judul perikupnya Pengujian dan pencobaan 1, 2, 3 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tak uji Ia akan menerima makhluk dan berhubungan yang dikenalkan Allah Daripada siapa yang usia Apabila seorang dicobai Yang ayat berkata Pencobaan yang dikenalkan oleh Allah Sebab Allah tidak dapat mencobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Tetapi tiap-tiap akan mencobai oleh inginan sendiri Karena ia diserah yang tak dikenalkan olehnya Dan apabila inginan untuk Tuhan menguahi Ia akan mendosa Dan apabila dosa itu setamatan Ia akan dilahirkan Nah cuman Tuhan yang dikasih Bicara tentang Pencebaan atau ujian Maka di dalam bahasa asli Alkitab Khususnya penjanjian baru Dia hanya menggunakan satu kata Dan kata ini pun Kadang-kadang salah diterjemahkan Di dalam konteks teks itu sendiri Sehingga kadang-kadang sebenarnya Maksudnya adalah ujian Tetapi kadang diterjemahkan dengan pencebaan Kadang itu maksudnya pencobaan Tapi kadang juga diterjemahkan sebagai ujian Perkataan saya Kejadian 22 Ketika disana berkata Maka Allah mencobai Abraham Saya mau tanya Itu pencobaan Atau itu ujian Karena bahasa Ibrani pun menggunakan satu kata yang sama Yaitu kata sama Itu bisa diterjemahkan pencobaan Itu bisa diterjemahkan ujian Kalau saudara berpikir Kejadian 22 Ketika bicara tentang pencobaan daripada Abraham Kira-kira itu pencobaan Atau itu ujian Itu pencobaan atau ujian Ujian Pertanyaan saya Ketika Matius pasangan 4 ayat 1 berkata Roh kudus membawa Tuhan Yesus kepada gurun Dan disana Supaya dia dicobai oleh Iblis Kira-kira itu pencobaan atau ujian Mulai pecah kongsi Ujian atau pencobaan Ujian Hidup kalian terlalu Bukan pencobaan Hidup kami tidak pencobaan Kenapa? Kami sudah anak Tuhan Supus-supu ini Begitu ya Jadi luar biasa Dan cuma Tuhan yang saya kasih Kalau saudara dan saya memikirkan tentang Bagaimana kita bisa membedakan Itu pencobaan atau itu ujian Maka Teks kita ini berbicara kepada kita Untuk boleh membedakan Mana pencobaan dan mana ujian Nanti ketika kita melihat teks itu Baru kita bisa melihat Kira-kira kejadian 22 Itu ujian Atau pencobaan Batius pasal yang keempat Ketika Yesus dicoba di padang gurun Kira-kira itu pencobaan Atau itu ujian Nah mari kita melihat Karena bicara tentang ujian dan pencobaan Yakubus ini memberikan jawaban untuk itu Untuk kita bisa memahaminya Maka mari kita boleh sungguh melihat Ayat ke-12 secara khusus Ayat ke-12 secara khusus Kenapa? Diam lagi Ini pencobaan untuk ujian Jalan Jalan Saya sorong kemana Oke Lanjut Oke Nah kalau kita perhatikan Ayat ke-12 Ayat ke-12 Maka disana berkata Berbagialah orang yang bertahan dalam apa? Pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima makota kehidupan Yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa Ia mengasihi Bahasa Yunani kata yang dipakai adalah Kata perazo Kata perazo disini Kira-kira menurut jemaah Tuhan Ini pencebaan atau ini ujian? Ini pencebaan dan ujian? Pencebaan Dari mana kita melihat ini pencebaan? Karena memang ditulis disini pencebaan Nah perhatikan baik-baik Berbagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apa? Apabila ia sudah tahan uji Perhatikan baik-baik Ketika saudara dan saya memperhatikan ini Kita memahami bahwa Pencobaan dan ujian Dibedakkan dengan yang pertama sumbernya Motivasinya dan tujuannya Ujian sumbernya daripada Allah Motivasinya mendewasakan memurnikan Kemudian tujuannya adalah kita naik tingkat Pencobaan sumbernya daripada setan Tujuannya untuk Melemahkan iman kita Menjauhkan kita daripada persetuaan kita dengan Tuhan Dan akhirnya adalah kita dihancurkan Itu pencobaan Jadi sumbernya daripada setan Menjauhkan kita daripada persetuaan dengan Tuhan Ujungnya kita hancur Ujian sumbernya daripada Tuhan Motivasinya memurnikan dan mendewasakan kita Tetapi tujuan akhirnya Kita naik tingkat di dalam iman kita sendiri Nah ketika saudara melihat apa yang saya jawabkan tadi Bahkan ketika dia berkata berbahagia Tidak ada orang yang bertahan dalam pencobaan Pertanyaan saya Apakah pencobaan bisa mendatangkan kebahagiaan? Jawab lagi Yang bilang tadi pencobaan itu Apakah pencobaan bisa mendatangkan kebahagiaan? Perhatikan baik-baik Untuk memahami kira-kira ini ujian atau pencobaan Maka kita melihat beberapa hal penting di dalam ayat ini Hal yang pertama yang perlu kita lihat lanjut Ini tidak bisa terkontrol Nah Ketika kita melihat ini Saya tetap percaya ayat 12 Kata perasa di sana Itu lebih menunjukkan Bukan kepada pencobaan Tetapi itu menunjukkan kepada ujian Dan ujian di sini Kalau saudara dan saya perhatikan Kata perasa di sana Menunjukkan kepada penganyayaan Atau kesulitan yang dialami oleh jemaat pada saat ini Dan jemaat pada saat itu 12 perantau itu Sedang ada dalam penderitaan Dan karena penderitaan itu Mereka mengalami kesulitan Maka ujian di sini Bukan lebih kepada apa yang dari dalam orang itu Daripada jemaat Tetapi apa yang dari luar Yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan Penderitaan mereka dapatkan Kesulitan mereka dapatkan Dari pemerintah pada saat itu Yang sangat tidak setuju dengan kekristianan Sehingga mereka dikejar kemana-mana Dan mereka mau supaya Pemerintah pada saat itu berusaha Supaya melenyapkan iman Dari pada jemaat Tuhan Kalau demikian Maka itu bukan pencobaan Tetapi itu ujian Yang Tuhan izinkan Terjadi dalam kehidupan mereka Kalau demikian Dari mana saya meyakini Bahwa itu sumber daripada Tuhan Dan itu adalah sebuah ujian Kita melihat hal yang pertama di sana Tolong digesarkan Yang pertama adalah Kita memperhatikan Ujian itu Dikatakan bahwa Dinasari oleh karena Pesan kebahagiaan Maka di sana kita berbahagialah Nah kata berbahagia ini Dalam al-bahas asiatan makarios Bukan makan puji Makarios Makarios itu Diterjemahkan Dan kata Diberkati Makarios itu artinya Diberkati Nah ketika kita berbicara Tentang Diberkati Maka itu berbicara Tentang posisi Di atas Memberkati Posisi yang di bawah Maka ketika kita Bicara tentang Diberkati Maka berkati itu Mengalih dari atas Ke bawah Maka otomatis Kata Diberkati itu Hanya ditunjukkan Kepada satu Libadi Yaitu Yesus Kristus sendiri Al-Altri Tunggal yang kita kenal Dia lah yang memberikan Berkat itu Kepada umatnya Kalau demikian Maka Otomatis Ujian ini Mendatangkan berkat Bagi Jemaat yang mengalami Akad ujian itu sendiri Yang kedua Adalah Dia tidak hanya berkata Bahwa ujian itu Mendatangkan Berkat Kebahagiaan Tetapi yang kedua Yang bisa kita lihat Di sana adalah Ini banyak pelajar Lepas Baik Iya jadi Kita melihatkan yang kedua Yang menunjukkan bahwa memang Uji Di sini adalah ujian Karena ujian itu Mendatangkan kebahagiaan Yang kedua adalah Yang kedua adalah Ayat yang ke-12 berkata Berbagian orang bertahan Dalam penjumpaan Sebab Apabila Ia sudah Apa Tahan uji Dan ini adalah ujian Mendatangkan Tahan uji Dan tahan uji Ini kata Dipakai adalah Dokimos Atau Dokimatsu Sebenarnya Kata Dokimatsu Ini bicara tentang Sesuatu yang menerpa Akan Kondisi tersebut Tapi bukan membuat Kondisi itu hancur Bahkan semakin kuat Seperti pohon Ketika pohon itu Masih kecil Dia mendapatkan Tiupan angin itu Selainya Tapi semakin besar Pohon itu Semakin mendapatkan Tiupan angin yang begitu kencang Tapi perhatikan Bebaik Semakin dia mendapatkan Tiupan angin yang begitu kencang Dia memanfaatkan Tiupan angin itu Sehingga Akar-akarnya Ketikanya goyang Akar-akarnya menancap Ketikanya goyang Akar-akarnya menancap Dan dia semakin Menancap Lebih dalam Maka walaupun Angin yang begitu hebat Tidak akan pernah Tercaduk akarnya Itu kata Dokimatsu Yang dipakai Maka disana Dikatakan Ujian ini Menggoyahkan kita Tapi semakin Kita digoyahkan Akar kita Semakin tertanam Di dalam Tuhan Akar kita Semakin menancap Di hadapan Tuhan Sehingga apapun Masalah yang datang Itu Tuhan Maka sebagai ujian Untuk membuat kita Semakin berkirpokok Di dalam iman kita Kalau demikian Maka itu bukan Percobaan Itu pasti ujian Dan kalau ujian Itu pasti Dari pada Tuhan Asalnya Yang ketiga Yang menunjukkan Bahwa ini Pasti adalah Ujian Dan ini pasti sumbernya Daripada Tuhan Ujian itu Mendatangkan Apa? Makota kehidupan Berkaitan dengan Makota kehidupan Ayat 12 berkata Berbagilah orang Yang bertahan Dalam pencobaan Sebab apabila Yang sudah Tahan uji Yang menerima Makota Kesidupan Yang dijanjikan Allah Kepada Barang siapa Yang mengasihi dia Nah Jemaat Tuhan Yang dikasih Ada banyak orang Mendafsirkan Bahwa makota Kehidupan ini Berkaitan dengan Kehidupan kekal Kalau itu Ditafsirkan sebagai Kehidupan kekal Nah pertanyaannya adalah begini Kalau demikian Apakah ketahanan kita Menjamin kita Masa sorga Tahan uji kita Dapat menjamin kita Masa sorga Apakah dari Kekuatan kita Itu bisa menjamin kita Masa sorga Jawabannya tidak Kalau demikian Apa yang dimaksud Dengan kata Makota disana Playa berikutnya Nah makota Kesidupan dalam Bahasa yang dijanjian itu Dipakai kata Stefanos Jadi kalau Jomlo Kalau nanti punya baca Punya anak Nama Stefanos ya Stefanos itu Artinya makota Yang dipakai Sebagai perhiasan Makota Yang dipakai Sebagai Perhiasan Dalam Al-Kitab Versi bahasa Indonesia Sehari-hari Mengatakan Ia akan menerima Upanya yang berarti Allah telah menjanjikan Upah kekal Kepada mereka Yang melayani Dengan setia Kalau demikian Makota kehidupan disini Bukan keselamatan Tapi makota kehidupan disini Itu bicara tentang Upah Yang dihasilkan Oleh karena pelayanan Upah yang dihasilkan Oleh karena pelayanan Saya mau tanya Segala pelayanan Ada ujian gak Selama ini Segala pelayanan Ada ujian gak Ada apa tidak Kalau ujian Maka otomatis Tuhan memberhitungkan Ujian itu Sebagai upah Kekekalan Dalam kehidupanmu Tapi jangan sampai Saudara penuh Tuhan kalau begitu Kasih banyak ujian Supaya upahku banyak Tuhan ada kasih Kasih Di budaya kita Bikin ujian sendiri Bikin ujian sendiri Saya mananya Kita tahu bahwa Motor itu Sudah didesain Dengan komputer Bikin itu bagus Khususnya Ketika kita di Indonesia Khususnya ya Karena saya percaya Kualitas Indonesia Juga gak kalah Dan Jepang ya Siapa lagi yang puji kita Kalau bukan kita yang puji Jangan sampai Ngomong hidup desa Jelek terus Sekali-sekali kita ngomong Yang bagus lah ya Sebentar lagi nanti Kita puji-puji dulu Nah perhatikan baik-baik Kira-kira motor itu Sudah didesain Dengan banyak pedang Ketika dikeluarkan Kira-kira Diloncing Kira-kira Sudah bagus atau belum Menurut pabrik Sudah sempurna atau belum 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 atau sudah Dia bilang belum Mitu suka guest Sudah risiko Tapi perhatikan baik-baik Ketika kita beli Motor itu Kita bongkar semuanya Kita ganti Kenal pot ya Supaya bunyi Hong-hong Itu ya Pertanyaan saya Itu ujian atau penjambah Kenapa pencobaan Kenapa pencobaan Kenapa pencobaan Saya akan juga Yang suka Biasa begitu Agak tangan Biar hari ini Bertahubah Kita tinggal lebih Herta daripada Desain 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 Yang hebat Untuk motor itu Kenapa Kenapa saya katakan Itu pencobaan Dan saya setuju Itu pencobaan Kenapa Kalau belum tentu Kita lebih hebat Daripada Orang-orang yang Sudah Desain motor itu Kalau kita salah Membuatnya Itu bisa Menusahkan kita Bisa menghancurkan kita Bahkan bukan hanya Itu saja Ketika kita jalan Tiba-tiba Ada orang lewat Kira-kira Kita dipuji Atau kita di Ketika kita lewat Ini pencobaan Kita sendiri yang Bikin pencobaan Dari halal Seperti yang Sudahat bilang Itu Ujian Tapi itu Pencobaan kita Nah perhatikan Kembali pada bagian ini Ingat baik-baik Bahwa makota kehidupan Itu berkaitan Dengan pelayanan Maka ketika Saudara mengalami Tantangan Bukan karena Saudara salah Tetapi karena Tuhan mengizinkan Itu di dalam Kehidupanmu Sehingga Aku mengalami Tentangan itu Maka di dalamnya Tuhan memperhitungkan Itu sebagai Makota kehidupan Maka mengapa 12 murid Tuhan itu Tuhan izinkan Mereka harus Mati saib Atau mati secara mati Karena di dalamnya Aku pakai kehidupan Makota Disediakan Saya percaya Orang yang hanya Hari minggu datang Bergerja duduk Diam-diam setelah itu pulang Dengan orang yang Terlibat Semua waktu Tenaganya Dia berikan Untuk Tuhan Dia memberikan Persembahan Untuk Tuhan Memberikan Waktunya Ketenaganya Untuk Tuhan Saya percaya Tuhan itu adil Dan Tuhan akan Membedahkan Itu dalam Kehidupan yang Upah Makota Kekala Maka Daniel Berkata Kalau hidup Bidak 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 Bintang Bintang atau Bintang Lebih besar Daripada Cakrawal 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 itu apa Ya nanti kita tanya Tapi perhatikan Berbaik Tetap Kita berkata Bintang Bintang Pencobaan Tidak Mendatangkan Upah Ujian Mendatangkan Upah Maka Di dalamnya Kata Perasmus Disini Itu Ayat 12 Itu bukan Mengacu pada Pencobaan Tetapi Itu Mengacu Kepada Ujian Perhatikan Ini Ketika Kita Mengerti Maka Kita Lanjutkan Lagi Perhatikan Baik Baik Ini Kalimat Daripada D. 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 Dapat Mencapai Kedewasaan Penuh Apabila Diperhadapkan Kesulitan Dan Tantangan Yaakobus Menyebutkan Aneka Pencobaan Ini Sebagai Ujian Terhadap Imanmu Michael Riddick Seorang Teolog Itu Berkata Setiap Ujian Adalah Kesempatan Bagi Kita Untuk Membuktikan Kasih Kita Kepada Allah Kepadanya Pasal 1 Ayat 1 Sampai 2 Dan Pasalnya Ketika Sedangkan Memperhatikan Ini Maka Seharusnya Ujian Perlu Ada Nggak Dalam Kehidupan Kita Perlu Ada Ata Tidak Maka Ada Seorang Tuhan Berkata Begini Kalau Engkau Tidak Dalam Sidup Engkau Tidak Pernah Mengalami Ujian Hidup Njaman Saja Maka Berdoa Supaya Tuhan Kasih Ujian Kira-kira Saudara Mau Engkau Setuju Engkau Setuju Setuju Benda Tidak 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 Saudara Tau Burung Raja Wali Burung Raja Wali Biasanya Bersara Dimana Burung Raja Wali Itu Bersara Bawah 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 Itu Biasanya Buat Sarannya Di Bukit Batu Ya Di Bukit Batu Suatu Kali Induk Raja Wali Datang Membawa Makanan Buat Anak Yang Ada Disangka Di Bukit Batu Kemudian Buka Mulut Ang Masuk Ulat Besok Dateng Lagi Induk Buka Mulut Masuk Besok Belum Disuruh Buka Mulut Anak Sudah Buka Mulut Kemudian Kenapa Buka Mulut Kan Buka Makan Tidak Naik Bunggung Saya Naik Lihat Keatas Bunggung Induk Kemudian Dia Terbang Tinggi Ketika Dia Terbang Tinggi Kaget Anak Ini Kenapa Karena Selama Ini Pandangan Anak Itu Kan Hanya Kesara Saja Dia Melihat Keindah Saja Tapi Ketika Terbang Tinggi Dia Melihat Keindahan Semuanya Luar Biasa Ketika Dia Kagum Dan Keindahan Itu Dia Nyanyi Bagai Raja Wali Bukan Bagai Raja Wali Kau Katanya Dia Terbang Tinggi Semakin Terbang Tinggi Semakin Terbang Tinggi Semakin Terbang Tinggi Dalam Titik Tertinggi Tentu Papanya Membalikan Badanya Langsung Jatuh Anak Raja Wali Sudah Tidak Berdaya Anak Hidup Menutik Dan Tebar Pada Posisi Terkentuk Anaknya Jatuh Di atas Punggung Indu Kajawali Ketika Naik Di atas Punggung Kajawali Indu Kajawali Anaknya Berkata Bapak Kenapa Kau Merencana Yang Jatuh Buat Aku Engkau Bukan Bapak Yang Baik Kemudian Bapak Nyeri Saya Bapak Bapak Kenapa Kau Tidak Sayang Saya Aku Sayang Kau Kenapa Kau Sayang Saya Tapi Kau Jatuh Saya Bukan Kau Punya Rencana Untuk Mematikan Saya Kemudian Indunya Tetap Dia Dan Terbang Ketika Mau Dekan Sarang Kemudian Bapak Katakan Kepadaku Misteri Apa Sehingga Kau Menjatuhkan Saya Daripada Tempat Yang Tinggi Selama Indri Kamu Kasih Makan Saya Hari Ini Kamu Gak Kasih Makan Udah Begitu Mau Jatuhkan Saya Lagi Tapi Apa Yang Terjadi Pak Banya Bila Begin Kau Tahu Kau Burung Apa Bukan Bagai Raja Wali Raja Wali Kemudian Kamu Raja Wali Iya Ketika Badai Datang Biasanya Burung Burung Yang Lain Itu Akan Pergi Mereka Bersembunyi Tetapi Peran Kita Sebagai Burung Raja Wali Ketika Badai Datang Kita Tidak Boleh Menyingkir Tapi Kita Harus Menghantam Badai Dan Kita Masuk Ke Dalam Badai Dan Kita Pakai Panas Badai Itu Untuk Kita Bisa Terbang Bigi Perhatikan Bebet Kalau Aku Tidak Latih Kamu Maka Engkau Tidak Akan Penampinya Sayap Untuk Menerbah Badai Itu Sendiri Maka Dalam Dalam Aku Latih Supaya Kamu Menjadi Raja Wali Bukan Raja Wali Penakut Tapi Raja Wali Yang Bisa Menangkap Menangkap Badai Maka Dari Sini Kita Melihat Itu Ujian Pencobaan Ketika Papanya Menjatuhkan Anaknya Ujian Kenapa Ada Latihan Di Sana Amin Itu Maka Kita Butuh Namanya Ujian Dan Kita Pertanya Bahwa Dalam Sidup Ini Yang Tuhan Ijinkan Itu Masalah Tidak Akan Pernah Menghancurkan Kita Tidak Akan Menghancurkan Kita Maka Satu Korintus Sepuluh Tiga Belas Walaupun Itu Diterjemahkan Dengan Pencobaan Tapi Sebenarnya Itu Bisa Diterjemahkan Dengan Ujian Ujian Yang Biasa Yang Tidak Akan Pernah Menempahui Kekuatan Karena Ketika Engkau Dicobain Maka Apa Yang Terjadi Tuhan Akan Memberikan Kekuatan Semakin Beratnya Masalah Dalam Hidup Semakin Besarnya Kekuatan Yang Tuhan Tanam Dalam Hidup Karena Tuhan Tidak Pernah Mencipta Kita Menjadi Pecundang Tuhan Tidak Pernah Mencipta Kita Menjadi Pribadian Gala Tapi Tuhan Mencipta Kita Menjadi Pemenang Dan Saya Sering Katakan Kekristian Tidak Pernah Memulai Sinup Ini Daripada Kekalahan Tapi Kekristian Kemenanganmu Adalah Kristus Itu Sendiri Amin Yesus Mati Dan Dia Melakukan Kemenangan Itu Dan Ketika Kau Dan Saya Percaya Kepada Dia Kemenangan Itu Dikaruniakan Kepadamu Maka Jalanilah Hidup Ini Bukan Menjadi Pribadian Kalah Masalah Boleh Banyak Pergumulan Boleh Banyak Ujian Boleh Banyak Tapi Katakan Aku Menjadi Pemenang Dalam Hidupku Bukan Aku Tapi Tuhan Yang Menyertai Kuh Adalah Tuhan Yang Menjamin Pemenangan Dalam Hidupku Ujian Bulman Perlu Ada Ketika Ujian Datang Jangan Tengking Dalam Nama Tuhan Yesus Pergi Ketika Engkau Menengking Dan Dia Pergi Engkau Tidak Akan Pernah Menjadi Pribadian Kuat Dalam Hidup Amin Ditya Kenapa Karena Sumber Ujian Datang Daripada Tuhan Dan Aku Akan Menjadi Latimu Tujuan Ujian Dalam Ditya Amin Ditya Itu Ujian Perlu Ada Maka Tata Kepada Iman Walaupun Seribu Ujian Datang Aku Tahu Di Pihak Ku Adalah Sang Penciptaku Sang Juru Selamat Ku Aku Tidak Akan Pernah Goya Ujian Perlu Ada Yang Kedua Yang Perlu Kita Lihat Disini Ayat Yang Ketiga Belas Kita Slide Selanjutnya Ayat 13 Sampai Dengan 15 Itu Membawa Kita Untuk Melihat Bahwa Di Dalam Kata Pencobaan Pencobaan Yang Ada Disanapun Memanggil Kata Berato Tapi Perhatikan Baik-baik Saya Percaya Bahwa 13 15 Itu Bicara Bukan Ujian Tetapi Bicara Tentang Pencobaan Mengapa Karena Kalau Kita Baca Saja Sepintas Maka Disana Kita Yakin Itu Pencobaan Kenapa Karena 13 Mari Kita Apabila Seorang Dicobai Janganlah Ia Berkata Pencobaan Ini Datang Dari Allah Sebab Allah Tidak Dapat Dicobai Oleh Yang Jahat Dan Ia Sendiri Tidak Mencobai Siapapun Juga Tetapi Tiap Tiap Orang Dicobai Oleh Keinginannya Sendiri Karena Ia Diseret Dan Dipikat Oleh Dan Apabila Keinginannya Telah Dibuai Ia Dan Apabila Dosa Sudah Matang Ia Melahirkan Maut Nah Disini Melihat Tampaknya Pencobaan Itu Mendatangkan Keinginan Keinginan Yang Tidak Membeliakan Tuhan Dan Ketika Itu Dibuai Mendatangkan Dosa Selain 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 Dosa Mendatangkan Maut Kalau Demikian Maka Tekst Konteks Sedang Berbicara Bukan Naik Tingkat Tetapi Itu Sedang Berbicara Tentang Turun Tingkat Kecuran Karena Keinginan Ketika Dibuai Menjadi Dosa Dosa Melahirkan Maut Dan Demikian Hancuran Kalau Demikian Masalah Yang datang Dalam Konteks Itu Itu Bukan Ujian Tetapi Itu Adalah Pecobaan Kalau Demikian Sumbernya Pasti Yang pertama Dari Setan Karena Setan Adalah Bapak Segala Kejahatan Setan Menghadirkan Dosa Dosa Bukan Hanya Salah Satu Kejahatan Tapi Dosa Adalah Sumber Dari Segala Kejahatan Setan Menghadirkan Dosa Dan Dosa Bukan Salah Satu Kejahatan Tapi Dosa Adalah Sumber Dari Segala Kejahatan Maka Pencobaan Itu Sumbernya Dari Setan Maka Di Dalamnya Kita Melihat Konteks Ini Sebenarnya Sama Dengan Konteks Kejadian Tiga Dimana Hawa Sendiri Maka Disebut Dengan Hawa Nafsi Tidak Ada Kaitan Hawa Sendiri Ketika Berjalan Jalan Di Taman Eden Disana Dia Mulai Melihat Pohon Itu Dan Disana Matanya Tertarik Dengan Keindahan Pohon Hidup Hatinya Tergerak Dan Dia berpikir Pasti Sedap Ini Masuk Ke rasanya Keinginan Mulai Rasa Dan Apa Yang Terjadi Dia Terpikat Kemudian Keinginan Itu Dibuahi Dengan Dia Mengambil Polijun Dan Akhirnya Apa Disana Dia Jatuh Dalam Dosa Ujung Ujung Daripada Dosa Mau Atau Kematian Di Dalam Taman Eden Kematian Itu Bicara Tiga Hal Mati Dalam Hubungan Dengan Tuhan Putus Hubungan Dengan Tuhan Yang Kedua Kejadian Tiga Ayat 19 Bicara Tentang Kamu Dari Tanah Harus Kembali Kepada Tanah Itu Kematian Jasmani Dan Yang Ketiga Adalah Kematian Hukuman Kekal Dimana Taman Eden Dalam Tempat Kehadiran Allah Tapi Adam Dan Diusir Keluar Dari Taman Eden Itu Bicara Tentang Putus Hubungan Selama Lama Dalam Konteks Dengan Tuhan Sendir Maka Itu Hukuman Tanpa Tuhan Neraka Itu Definisinya Apa Neraka Itu Artinya Tidak Ada Kehadiran Tuhan Di Sana Ketika Tidak Ada Kehadiran Tuhan Maka Disana Itu Menjadi Neraka Nah Perhatikan Mereka Mengalami Itu Dan Konteksnya Pencobaan Itu Membawa Kita Mengalami Apa Yang Terjadi Dalam Kejadian Pasal Yang Ketiga Maka Selanjutnya Kalau Kita Perhatikan Yang Tekst Dia Tidak Hanya Bicara Sumber Sumber Dosa Pencobaan Disini Hanya Dosa Tapi Dia Coba Bicara Kombinasi Antara Setan Dan Keinginan Manusia Karena Disana Dia Menyingur Tentang Keinginan Bukan Yakobus Dan Coba Kita Menghentikan Teks Yang Lain Bagaimana Kombinasi Kejasama Antara Setan Dan Keinginan Daripada Manusia Yakobus Yohadis Pasal 13 Ayat 2 Berkata Yesus Dan Pengikut Pengikut Sedang Makan Malam Iblis Sudah Memasuki Niat Pengikut Dari Sat Murid Iblis Sudah Memasuki Niat Di Dalam Hati Si 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 Judas Anak Simon Iskario Untuk Menghidrati Yesus Jadi Ada Keinginan Seperti Itu Oleh Karena Setan Sendiri Yang Menkerja Di Dalam Kemudian Yang Kedua Adalah Yohadis Pasal 13 27 Berkata Segera Setelah Judas Menerima Roti Itu Iblis Masuk Ke Dalam Hatinya Lalu Yesus Berkata Kepadanya Lakukanlah Cepat Apa Yang Kamu Lakukan Kisah Rasul Pasal 5 3 Maka Petrus Berkata Kepadanya Ananias Mengapakah Biarkan Iblis Menguasai Hatimu Sampai Kau Berdusta Kepada Allah Diam Dia Menahan Untuk Dirimu Sendiri Sebagian Dari Uang Penjualan Jadi Disini Hati Mereka Terbuka Kepada Setan Setan Bekerja Mereka Buka Hati Dan Di Dalamnya Keinginan Itu Dibuahi Akhirnya Mereka Melakukan Dosa Jadi Jangan Hanya Kami Hitamkan Setan Sedikit Sedikit Kita Jatuh Dalam Dosa Setan Sedikit Sedikit Terboda Setan Padahal Kita Sendiri Yang Membuka Hati Kalau Sudah Tahu Itu Setan Punyakan Jangan Dekatan Kesitu Maka Tuhan Kita Adoh Bapak Kami Melapa Jauh Karena Kami Derebat Setiap Binggu Kita Doa Itu Tapi Kita Jauhkan 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 Tapi Kita Mendekatan Ada Seorang Pemuda Naik Metro Mini Yang Di Jakarta Tahu Pemaja Mereka Satu Mereka Metro Mini Ketika Dia Naik Di Metro Mini Bagian Belakang Kemudian Di Samping Ini Ada Cewek Dia Duduk Di Samping Tiba 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 Ada Nenek Naik Duduk Di Samping Ketika Metro Mini Di Jalan Ngantuk Nenek Kemudian Akhirnya Nenek Itu Bersandar Di Baunya Dia Berdoa Tuhan Jauhkan Pencobaan Ini Tetapi Apa Yang terjadi Ketika Yang Cewek Duduk Dan Nenek Ngantuk Kemudian Bersandar Di Baunya Kemudian Dia Berkata Begini Tuhan Jadilah Kehendak Samping Ini Pencobaan Atau Ujian Bingung Kan Tapi Kita Sendiri Yang Melakukan Itu Mengizinkan Itu Kalau Itu Ujian Katakan Tidak 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 Jangan Buka Hati Jangan Merdekatkan Dirimu Kepada Kondisi Kondisi Itu Kalau Kita Sudah Kalau Kelemahan Dalam Hal Hal Seperti Itu Hal Hal Yang Tidak Bagi Jangan Di Prototip Internet Dekombini Itu Harus Hati-hati Tempat Tau Posisinya Kalau Pergi Ke Tempat Minum Itu Saja Jangan Pergi Ke Yang Lain Kalau Tau Itu Kelemahan Sudah Tau Itu Sendiri Menyorongkan Diri Pada Pencobaan Itu Maka Disini Kita Kita Membuka Keinginan Hati Kita Untuk Hal Hal Kita Sendiri Mencoba Itu Padahal Kita Berdoa Sampai Tuhan Menjau Memlepaskan Saya Dari Pencobaan Kita Mencoba Coba Sendiri Maka Kita Jatuh Sendiri Nah Pertanyaannya Bagaimana Ketika Kita Mengalami Pencobaan Bagaimana Kita Mengalami Ujian Bagaimana Kita Bisa Mengatasi Itu Sehingga Kita Bisa Berdiri Teguh Dan Kita Tidak Tidak Lain Dan Tidak Bukan Matius Pasal 4 Memberikan Kunci Bagi Kita Untuk Bisa Menang Terhadap Pujian Menang Terhadap Percobaan Ketika Tuhan Yesus Berpuasa Empatuluh Hari Datanglah Setan Dan Setan Berkata Apa Jadikanlah Batu Ini Menjadi Apa Kira-kira Tuhan Bisa Enggak Ubah Batu Jadi Roto Bisa Jangankan Batu Jadi Roto Yang Duduk Duduk Sini Pun Diubah Jadi Batu Bisa 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 Tapi Tuhan Berbelas Kasihan Jadi Walaupun Kita Kepala Batu Dia Tidak Pernah Ubah Kita Jadi Batu Ketika Iblis Berkata Ada Tertulis Ketika Dia Tertulis Selanjutnya Dia Bawa Ingat Saya Tadi Itu Kalau Bincobanya Tidak Main Main Dia Bawa Tuhan Kebubungan Alam Pakai Hal 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 Dan Dia Berkata Jatuh Kata Jatuh Sebagainya Tuhan Disi Berkata Ada Pula Tertulis Pasti Yang Menerjemahkan Dini Orang Batak Ada Pula Tertulis Ada Pula Tertulis Kemudian Ketika Tidak Ketika Itu Belum Diserahkan Kepada Tuhan Dunia Sudah Jatuh Dan Dia Punya Tri Untuk Bisa Mengaruni Ketua Tuhan Ada Tertulis Hanya Kepada Allah Saja Engkau Menyembah Dan Hanya Kepada Dia Saja Kau Mengaruh Semuanya Ada Tertulis Ada Tertulis Ada Tertulis Berarti Kuncinya Apa Tertulis Itu Apa Tertulis Itu Apa Kata Yang Dipakai Disitu Adalah Grafik Dan Kata Grafik Itu Bicara Tentang Apa Firman Jadi Bicara Firman Itu Ada Logos Logos Itu Perkataan Yang Keluar Dari Murut Grafik Itu Firman Yang Tertulis Kemudian Rema Itu Firman Yang Bekerja Mengubahkan Kita Dan Di Dalam Matius Pasal 4 Ketiga Kata Ini Ada Di Dalam Dan Itu Bicara Bahwa Firman Yang Kita Pakai Adalah Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Firman Yang Tertulis Dalam Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Tapi Firman Yang Tertulis Yang Adalah Grafik Firman Itu Juga Yang Akan Bekerja Mengubahkan Dan Menegurkan Kita Kalau Demikian Kekuatan Tidak Hanya Satu Untuk Bisa Kuat Di Dalam Hidup Ini Menang Tetap Kuat Ujian Dan Menang Terhadap Pencobaan Hanyalah Firman Tuhan 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 Kita Pakai Apa Memakai Uang Kita Harus Pakai Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Itu Kekuatan Kita Membuat Kita Berkiri Tegur Tapi Firman Tuhan Mengalahkan Sehat Itu Sendiri Maka Di Dalamnya Saudara Dan Saya Bisa Kuat Hanya Melalui Kekuatan Sekarang Renungkan Sejauh Mana Saat Tidur Dengan Tuhan Mungkin Saat Ini Engkau Sudah Berhenti Berdoa Mungkin Saat Ini Engkau Sudah Berhenti Memiliki Keintima Dengan Tuhan Mungkin Saudara Berkata Tidak Perlu Baca Firman Tuhan Baca Firman Tuhan Tidak Baca Firman Tuhan 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 Tapi Perhatikan Baik Matiusan 4 Berkata Manusia Hidup Bukan Dari Tetapi Dari Saya Piger Untuk Indonesia Terjemahnya Salah Manusia Hidup Bukan Dari Nasi Saja Karena Orang Indonesia Belum Makan Nasi Hanya Makan Roti Itu Belum Makan Maka Kalau Persebut Tuhan Tidak Nasi Rasanya Ada Yang Kurang Jadi Manusia Itu Bukan Dari Roti Saja Tetapi Dari Firman Terluar Firman Itu Mengedukkan Firman Itu Menguatkan Firman Itu Memberikan Kekuatan Firman Itu Terang Bagi Hidup Sehingga Di Dalam Nga Bisa Berdiri Kok Di Dalam Hidup Biar Kebenaran Firman Tuhan Membawa Kita Untuk Sadar Betapa Pentingnya Hidup Ini Hidup Ini Tidak Netral Hidup Ini Sering Kali Ada Dalam Kecebaran Hidup Ini Sering Kali Ada Dalam Ujian Hanya Kemana Kita Berdiri Kok Apakah Kita Berdasarkan Firman Ata Tidak Ketika Kita Tidak Berdasarkan Firman Kita Jatuh Tapi Ketika Kita Berdasarkan Atas Firman Kita Akan Tampil Menjadi Seorang Yang Tahan Dan Selanjutnya Kalau Ada Pencobaan Maka Kita Akan Tampil Menjadi Pemenang Di Dalam Pencobaan Bukan Kita Tapi Tuhan Dan Firman Yang Meneguhkan Kita Biarlah Kebenaran Firman Tuhan Meneguhkan Kita Dan Memuaskan Kita Mari Kita Berdua Bapak 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 Terima Kasih Engkau Berbicara Bapak Engkau Beli Sungguh Lagi Mengingatkan Kami Bahwa Kau Mencipta Kami Menjadi Pemenang Dalam Hidup Tapi Ketika Manusia Jatuh Dalam Dosa Dampak Dosa Membawakan Hidup Di Dalam Tarikan Kejahatan Dunia Ini Sehingga Di Dalam Hidup Ini Tidak Menjadi Netral Seringkali Kami Ditarik Kepada Dosa Seringkali Kami Rindu Untuk Berdiri Teguh Di Dalam Sebagaimana Paulus Berkata Aku Ingin Melakukan Yang Baik Tapi Kejahatan Itu Ada Padaku Biarlah Di Dalamnya Kami Sadar Bahwa Kami Butuh Tuhan Kami Butuh Firman Tuhan Yang Meneguhkan Kami Sehingga Ketika Tuhan Menjinkan Masalah Itu Sebagai Ujian Kami Boleh Semakin Dimurnikan Oleh Tuhan Tapi Ketika Setan Membawa Masalah Itu Sebagai Sebuah Pencobaan Kami Bukan Dikalahkan Oleh Tapi Kami Boleh Berdiri Kokoh Menjadi Pemenang Dalam Hidup Terima Kasih Tuhan Tuhan Bangkitkan Lagi Kerinduan Kami Untuk Mempelajari Firman Tuhan Bersaat Terdung Di Hadapan Tuhan Sehingga Kami Boleh Memiliki Fundasi Yang Jelas Untuk Bertumbuh Saat Ini Kami Mengucap Syukur Buat Anugerah Tuhan Yang Boleh Sungguh Lagi Memberkati Kami Bahkan Segala Kebutuhan Kebutuhan Jasmani Kami Bersyukur Buat Segala Kecukupan Kekuatan Dan Pembelian Yang Kepulikan Kami Sempurna Doa Kami Dengan Doa Bapak Kami Yang Telah Tuhan Ajarkan Kepada Kami Bapak Kami Dikuruskan Dapat Kerajaan Jangan Dikuruskan 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 Berikan Kami Pada Hari Ini Mengadang Kami Sesuduh Dan Dan Dikuruskan Kami Seperti Kami Dua Tahun Dikuruskan 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 Jangan Mengolah Kecukupan Tetap Kecukupan Kami Dikuruskan 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 Sampai Selamat Dikuruskan